Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan mengetahui bagaimana cara membongkar blender phillips jadi terkadang kalau kita tidak terbiasa membongkar blender seperti ini kita akan kesulitan jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membongkar blender jenis phillips baik mari kita coba pertama kita buka bautnya sini ada 4 baut kita buka blender seperti ini terkadang dalam satu rumah biasanya terdapat blender seperti ini jadi apabila barang-barang seperti ini rusak langkah baiknya kita mampu memperbaiki sendiri terkadang rusakannya itu sebenarnya tidak parah terkadang terkadang hanya karena mengalami apa karat atau ada sesuatu yang putus di dalam karena di gigit binatang jadi setelah bautnya terbuka kita angkat ya kita angkat bagian bawah seperti ini seperti ini kelihatan mesinnya ya kita kelihatan mesinnya lalu kita balik seperti ini balik lalu kita cungkil ya bagian sini kita bisa mencungkil pakai obeng seperti ini cungkil pelan-pelan saja seperti ini terbuka ya terbuka dengan sendirinya terbuka seperti ini jadi kita tinggal mengingat-ingat saja ya bagaimana proses membuka dari awal seperti ini sekarang tinggal membuka mesin ini ya ini mesinnya gampang sekali membukanya ini ada tempat obeng plus seperti ini minus maksud saya begitu ini tinggal kita putar tetapi yang disini kita tahan ini disini ada giginya ya ini giginya ada yang sisi rata ada yang sisi miring jadi kita jadi kita arahkan ke miring seperti ini perandaikan ini mau dipukul ya kita pukul sebelah sini seperti ini misalnya kita pukul misalnya di sisi miringnya seperti ini ini dengan sendirinya akan terlepas jadi dia arahnya kesini arahnya kesini kita tinggal menahan seperti ini nah ini sangat mudah ya melepasnya jadi anda bisa melepaskan sendiri seperti ini nah sekarang melepaskan mesinnya sudah kita ketahui sangat mudah ya sangat mudah melepaskan jadi ini sudah terhambur jadi dengan demikian ini kita tinggal masuk ke cara memperbaiki mesin ini insya Allah saya akan mengulas juga bagaimana cara memperbaiki mesin blender kan tetapi untuk kali ini atau untuk saat ini saya hanya mengajarkan cara membongkar ini dan nanti juga saya akan memperlihatkan cara memasangnya kembali demikian semoga bermanfaat jangan lupa mengucapkan syukur Alhamdulillah kata Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh